Balik lagi bersama kami, Bang Toga dan Bang Iwa di sini Ke bengkel modifikasi dan aksesori di bengkel Ritz Auto Design Kita ada paket audio, ada promo head unit, ada promo poles mobil, detailing lah luar dalam semua Halo sahabat mau service, balik lagi bersama kami, Bang Toga dan Bang Iwa di sini Kemarin kita udah main ke bengkel spesialis servis mesin, servis AC dan cuci mobil Nah kali ini kita kemana nih Bang Iwa? Nah kali ini kita mau ngajak sahabat mau service main ke bengkel modifikasi dan aksesoris di daerah Kedoya, Jakarta Barat Tepatnya di bengkel Ritz Auto Design Wah keren banget, kira-kira di dalam ada layanan apa aja ya? Nah motokan, sahabat mau service motokan, yuk sama-sama kita ke dalam Lihat di dalam ada modifikasi apa aja Oke, let's go! Halo kok Richard Halo kok Richard Halo Ya next Ya ini kok kebetulan kita lagi main di daerah Kedoya, Jakarta Barat Terus kita lihat, pak kayaknya kita coba deh main ke bengkel aksesoris sama modifikasi Nah sebelum kita tanya-tanya nih, boleh dong kok Richard kenalin ke sahabat mau service? Perkenalkan nama saya Richard Tandanu, pemilik dari Ritz Auto Design yang terletak di jalan panjang Arteri Kedoya, nomor 1 Jakarta Barat Layanan unggulan di Ritz Auto Design ini, seperti apa sih kok Richard? Kita sebenarnya sekarang ini one stop modification Jadi bengkel yang istilahnya kalau mobil datang kesini kosong itu, kita bisa kerjakan apa yang dia mau gitu loh Tapi biasanya kita lebih terkenal dengan bagian custom headlamp, custom stoplamp Jadi headlamp itu ditambahin, jadi di model-modelin lah, ditambahin misalkan pakai angel eyes, pakai devil eyes, kayak gitu Boleh tau nggak sih, bedanya custom headlamp sama bawaan pabrik sama dari custom itu sendiri? Nah, ada kelebihan sama ukurannya nggak sih kok Richard? Oke, kalau misalkan custom headlamp itu berarti kan jadi dari headlamp standar mobil itu kita tambah, misalkan kita tambah lingkaran itu namanya angel eyes Terus devil eyes itu cahaya, bias cahaya yang ada di dalam lensa, misalkan warna merah, warna biru, atau juga devil eyes itu bisa multi-color Jadi kita pakai remote, dia berubah-ubah sendiri Warnanya bisa berubah-ubah berarti? Bisa berubah-ubah Sesuai pesanan kita juga bisa berarti? Iya, sesuai pesanan Justru kalau kita custom itu biasanya sesuai pesanan, jadi customer itu juga mau didesainin dulu seperti apa Nah, custom itu juga ada yang simple, ada yang lebih, apa ya ngomongnya, lebih sulit gitu loh Yang simple itu kita cuma tanam projector, tanam angel eyes, DRL, temple, tutup lagi udah selesai Terus satu hari kelar, banyak yang bisa lah, misalnya kayak gitu Yang lebih sulit lagi, kalau kita harus ngebobok-bobok headlamp Kita bikinin ruangan baru, bikinin tempatnya, modelnya seperti apa Biasanya kita desain dulu, kita gambar dulu Ya harganya pasti berbeda, karena pembuatannya lebih susah, kan harus lebih rapi, terus lebih lama gitu Yang bikin nggak semua orang bisa Nah, hasilnya pun seperti kita ke pelukis A dan pelukis B Minta si A, kita gambar, misalkan eh saya mau gambarin gunung Dua-duanya bisa gambar gunung, harga bisa berbeda, hasil juga berbeda, seperti itu Kalau pengerjaan bikin headlamp itu berapa lama sih kok? Kalau yang simple itu satu hari kelar, tanam projector, angel eyes satu hari kelar Satu hari kelar ya Ya, kalau stoplamp itu lebih lama, stoplamp biasanya kita kerjain 5-7 hari Lampu belakang ya? Lampu belakang, betul Kalau modifikasi headlamp, apakah ada efek sampingnya atau pengaruh terhadap kelistrikan mobil? Enggak, nggak ada pengaruhnya Paling biasanya justru kalau misalkan gini Kalau misalkan headlamp untuk mobil Eropa, biasanya kita tes dulu Jadi mobil Eropa itu, kelistrikannya ada yang tidak bisa ditambahin beban Kalau ditambahin beban, misalkan dia jadi shoutdown Tapi kalau kita cabut beban itu, dia akan nyala lagi Jadi kita biasa mesti tes dulu sih, kalau mobil Eropa Kalau mobil Jepang, rata-rata bisa lah gitu Mobilnya itu mesti keluaran baru atau misalnya mobil-mobil lama juga bisa kok? Mobil lama juga bisa Oh, mobil lama juga bisa ya kok? Mobil lama juga bisa, iya Kan ada istilah kan menolak tua Bisa mobil lama juga bisa gitu Soalnya kan kalau misalnya mobil-mobil sekarang kan mungkin udah ada LED-nya Udah ada rumah segala macam Nah mobil yang dulu kan masih sistemnya bolam Lampunya Lampunya misalkan kurang terang Kita bisa bikin jadi terang Jadi terang juga ya, ganti bolamnya Oh iya kok Richard, kalau untuk range harganya dianggap berapa sih kok untuk headlamp-nya? Kalau untuk headlamp, kita sebenarnya semacam kayak lagi di warung-warung misalkan Jadi kita ambil nasi, kalau misalkan tambah tempe, tambah sekian Tambah tahu, tambah sekian Sama juga kalau di kita itu misalkan Angel Ice kita udah ada harganya misalkan 1 juta gitu ya Misalkan yang 2 ring Untuk mobil apa aja sama Kecuali mobil yang bener-bener rata-rata sama Tapi kecuali mobil yang susah nih misalnya Eropa yang gimana bongkar susah harganya beda itu Nah kalau misalkan yang simple-simple kayak tadi Misalnya mobil yang apa? Oh dia bisa dimasukin apa nih? Angel Ice Pakai Angel Ice nggak? Pakai 1 juta Tanpa Devil Ice misalkan 500 atau 700 gitu Jadi kita kayak tambah-tambahin aja DRL misalnya 1 juta lebih Mau pakai DRL apa nggak usah pakai DRL bisa nggak bisa Tergantung selera lagi kayak saya bilang Jadi tergantung kebutuhannya ya? Kebutuhan betul Tapi mulai dari 2 juta berarti tadi? Mulainya dari 1 juta 1 juta? Kayak Angel Ice 2 ring Angel Ice 2 ring Kalau yang stoplamp juga sama? Kalau stoplamp itu kita 4 sampai 6 juta saat ini Banyak lagi semua tuh tergantung kemudahan dan kesusahannya Iya Itu sih biasanya kayak gitu Kita peran satunya harga sekitar segitu Gitu-segitu ya? Oke Nah disini ada layanan apa lagi ya kok ya? Disini sebenernya kita konsepnya itu One stop shopping untuk modifikasi Kayak tadi saya bilang Misalkan mobil datang kesini kosong Keluar jadi keren lah Misalkan gitu Dia mau apa aja ada Misalkan kayak custom headlamp Custom stoplamp Hydro printing Yang panelnya dibikin wood atau karbon Kemudian karpet custom Karpet aja kita ada beberapa jenis Ada karet Ada bluedru Ada yang model kayak bakmi tuh Ada merek-merek tertentu kan Ada beberapa merek gitu kan Terus kemudian audio udah sebut Audio Jok Apalagi tuh ya Yaudah kurang lebih kayak gitu Pengkap ya? Pengkap sekali Iya lumayan Kalau Richard kalau di Rich Auto Desain sendiri Saat ini di MoService lagi ada promo apa aja nih kok? Nah kita ada 3 promo nih Kita ada paket audio Ada promo head unit Ada promo polis mobil Detailing lah luar dalam semua Adanya di MoService.id Nah sahabat MoService Kalau ingin dapetin promonya dari Rich Auto Desain Langsung klik website MoService.id Terus langsung cari aja promonya Rich Auto Desain Nah sahabat MoService Saat ini kita lagi ada program undian MoService extra untung Buat sahabat MoService yang minimal 3 kali transaksi di MoService.id Kalian berkesempatan untuk mendapatkan 1 buah unit Motor Matic Yamaha 4 buah handphone Dan 30 voucher service ganti oli Senilai 500 ribu Ko Richard Hydro printing itu seperti apa sih ko Richard? Bisa gak ditunjukin ke kita? Kita ada contohnya disitu Yuk kita lihat yuk Oke yuk Yuk Nah ini contoh-contoh hydro printing yang kita punya Jadi setiap tukang hydro printing itu Filmnya itu rata-rata gak sama Mungkin di isi A ada yang sama sama kita Tapi gak semuanya sama Karena agak unik gitu loh Dia ngambil dari mana Kita ngambil dari mana Nah ini contoh-contohnya Ini model wood gini nih Model wood Ini boleh yang model hitam Ini model karbon Ini paling sering laku juga nih Ini laku Hampir semua sih ini Tuh ya Nah hydro printing ini sebenernya Gunanya juga Kalau misalkan kita ada panel-panel yang patah Misalkan Atau kena minyak wangi Ini kan pada rusak tuh Kita bisa benerin jadi semacam baru lagi Tapi kan kalau panel yang di bawah mobil kan misalkan Coraknya misalkan bukan ini ya Terus kita mau bikin yang rusak itu Kita pakein ini Tapi kan jadi belang Iya Jadi saya anjurin misalkan Yang memang itunya di kita hydro printing Sisanya juga sekalian Jadi kita bisa memperbaiki yang udah rusak gitu loh Kalau misalnya jadi ada baret-baret di panel gitu Bisa ditutup pake hydro printing Bisa ditutup pake ini Dan ini juga Bukannya buat di dalam aja Bisa buat di luar juga Ini tahan untuk di cuaca di luar Karena ini abis-abis kita Hydro printing itu Kita furnace Berarti kan semacam kayak cat mobil Kalau cat mobil kan Ya kena hujan, kena panas Gak apa-apa Kalau fernisnya bagus Ya kita kan fernisnya bagus gitu Jadi gak apa-apa Di luar boleh Rata-rata hydro printing ini Penggunanya untuk apa aja sih Untuk setir Atau untuk bagian dashboard Atau bagian panel Oke Kalau misalkan di mobil ya Di mobil itu biasanya panel-panel Panel-panel di dashboard Power window Kayak gitu Atau di deket konsol box Jadi setiap mobil memang beda-beda Kalau untuk di luar Kadang-kadang ada yang di grill Ada di cover spion Ada di spoiler belakang Semuanya customer aja Talang air aja Kita lagi mau hydro printing Pake karbon nih Talang air Gitu Kalau untuk harganya kok? Harganya kita 200 perak per senti Jadi kita ngukurnya Sesuai dengan Apa yang mau di Hydro printing gitu Jadi gak bisa berpatokan Untuk mobil Ah sekian gitu loh Tapi rata-rata Kalau untuk interior itu 500 sampai 1 juta Misalkan Kecuali kalau misalkan Dia banyak sekali Ya lebih dari itu Tergantung yang kita ukur lah Kayak gitu Oke Kalau Richard Terima kasih banyak Waktunya Terus tadi Kita udah banyak Dikasih tau Mengenai modifikasi headlamp Terus top lamp ya Terus juga Hydro printing Dan juga Plat nomor Crystal effect Sahabat mau service Mau tau layanan-layanan Denkkel rekanan Mau service lainnya Ditunggu video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax